Trenggalek. Bupati Trenggalek menyebut ambrolnya tembok penahan jalan, TPJ, atau pelengsengan yang baru dibangun di Desa Sumberdadi, kecamatan Trenggalek diduga ada unsur kelalaian, kami telusuri dulu, kejadiannya karena bencana atau kesalahan kontraktor. Laporan terakhir ada kelalaian di situ, tapi keputusannya seperti apa belum tahu. Saya perintahkan Kepala Dinas untuk komunikasi dengan TP4D, Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan, kata Bupati Trenggalek Mocamat Nur Arifin. Saat melakukan safari infrastruktur, Kamis 21-2019, menurut Arifin, pasca ambrolnya pelengsengan tersebut pihaknya telah meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan. Hal itu untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan dalam proses pengerjaan konstruksinya, serta memastikan penyebab pasti kerusakan tersebut. Baka juga, baru saja dibangun, pelengsengan sungai di Trenggalek sudah ambrol, kemungkinan akan kami bebankan pada pelaksana kalau memang kesalahannya ada di pelaksana. Kami tunggu keputusan dari tim pendampingannya dari TP4D Kejaksaan, ujarnya. Arifin menjelaskan setiap proyek pemerintah yang bernilai lebih dari Rp1 miliar mendapatkan pengawalan dari Kejaksaan melalui TP4D, termasuk proyek pembangunan pelengsengan di Desa Sumber Dadi tersebut. Namun hingga kini pihaknya mengklaim belum mendapatkan telah atau hasil kajian dari TP4D terkait peristiwa itu, itu kan juga pendampingan TP4D. Kami secara legal juga belum mendapatkan laporan, kata Arifin. Sebelumnya proyek pelengsengan di Desa Sumber Dadi kecamatan Kabupaten Trenggalek Ambles, seluruh konstruksi melorot dan ambiar di dasar sungai. Proyek gabungan senilai Rp2,6 miliar itu rusak saat terjadi hujan sepekan lalu, Fat IWD, pelengsengan Amrol, pelengsengan Birojatim.